Nabi Ismail As adalah putra Nabi Ibrahim As dan memiliki istri bernama Imarah Binti Sadeh. Dari keturunan Nabi Ismail, lahirlah Nabi Muhammad S.A.W. dan bangsa Arab Mustaribah. Salah satu putri Nabi Ismail, Bashemat, menikah dengan keponakannya, Al-Aish bin Isyaq. Nabi Ibrahim As pernah mendapat perintah Allah Subhanahu Wa Taqala untuk mengasingkan Ismail dan ibunya, Hajar, jauh dari Sarah. Mereka meninggalkan Mesir dengan membawa harta dan ternaknya hasil usaha di sana. Perjalanan ini dilakukan tanpa tujuan yang pasti, hanya berserah pada Allah. Setelah perjalanan yang melelahkan, Nabi Ibrahim, Hajar, dan Ismail tiba di lembah yang kini menjadi kota suci Mekah. Di sana, Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail dengan bekal makanan dan minuman yang sedikit di tempat yang tandus tanpa tumbuhan atau air. Hajar merasa cemas ditinggalkan sendiri di tempat sepi dengan bayi kecilnya, Ismail. Namun, dia sadar bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taqala yang harus dijalankan, meski harus berpisah dengan air mata yang mengalir. Nabi Ibrahim As berdoa kepada Allah untuk melindungi dan memberi rezeki kepada Hajar dan Ismail di lembah yang sunyi itu. Doanya agar hati manusia cenderung kepada tempat itu dan memberikan buah-buahan lezat agar mereka bersyukur. Saat bekal habis dan Ismail menangis kehausan, Hajar berlari antara Bukit Syafa dan Marwah mencari air. Dia melihat Fata Morgana dan berusaha mendapatkannya, tetapi ternyata hanya bayangan belaka. Dalam keputusasaan, malaikat Jibril datang kepada Hajar. Jibril menginjak tanah dengan telapak kakinya dan memancarlah air jernih dari bekas telapak kaki itu. Hajar mengumpulkan air tersebut dan mata air itu dikenal sebagai zam-zam. Hajar merasa gembira dan lega dengan air yang memancar itu. Dia membasahi bibir Ismail dan kembali mendapatkan kesegaran. Mukjizat ini mengembalikan harapan setelah hampir putus asa. Ketika Ismail remaja, Nabi Ibrahim mendapat perintah dalam mimpi untuk menyembelih putranya. Meski berat, keduanya mematuhi perintah Allah. Ini adalah ujian untuk mengukur cinta dan ketaatan mereka pada Allah. Saat penyembelihan, parang yang tajam tak mampu memotong leher Ismail menjadi mukjizat bahwa perintah itu hanya ujian. Nabi Ibrahim dan Ismail telah lulus menunjukkan kesetiaan dan ketaatan yang tulus. Ismail menyarankan ayahnya untuk melangkupkan tubuhnya agar penyembelihan bisa dilakukan tanpa melihat wajahnya. Namun, parang tetap tidak mampu memotong leher Ismail meski dicoba dari belakang. Sebagai pengganti nyawa Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembeli seekor domba. Inilah asal mula sunnah berkurban yang dilakukan umat Islam setiap hari raya Idul Adha. Nabi Ismail dewasa dan menikah dengan wanita dari suku Jurhum. Meskipun tinggal di Mekah, ia sering dikunjungi ayahnya, Nabi Ibrahim. Bersama, mereka membangun kabah, rumah suci bagi umat Islam. Kisah Nabi Ismail mengajarkan ketaatan dan kesabaran dalam menghadapi ujian dari Allah. Dari keturunannya, lahirlah Nabi Muhammad S.A.W. menandakan pentingnya garis keturunan dan sejarah dalam agama Islam.